Halo semuanya, selamat datang di Minecraft Snapshot 1.16 Di 1.16 ini lumayan banyak guys yang baru di sini Jadi di sini kita akan membahas semua apa aja yang baru di 1.16 ini Oke, pertama-tama di sini ada 2 buah jenis tanah Bisa dibilang kayak tanah gitu guys Nah, seperti ini Dan ada 2 kayu juga yang baru seperti ini Dan 2 strip juga Sama dengan kayu biasa, tinggal dikuliti dengan kapak gitu Dan ini 2 jenis kayu, sama aja Dan di sini ada 2 plank baru juga sama Caranya dari kayu ini juga, dari 2 ini Oke, dan di sini ada juga blok baru guys Nah, di sini tadi om aku belum tahu ini apa fungsinya Tapi di sini ada blok baru guys Nah, ini sangat-sangat gila sekali nih Bagus sekali blok ini Nanti kita bahas Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa membuat slab Sama juga dengan kayu biasa Dan di sini juga ada stair Pressure plate Trap door Pintu Fence dan sign guys Dan di sini masih ada yang baru Di sini kalian bisa lihat Ada tumbuhan baru Seperti ini Kita bisa menumbuhkannya Menggunakan bond mill Oke, kita akan coba dulu Seperti ini guys Oke, kita Nah, seperti ini Oke, kemudian yang merah juga bisa Seperti ini guys Oke, dan di sini juga ada rumputnya Dan di sini juga ada soul sand baru Namanya soul soil Seperti ini sama kayak soul sand ya bentuknya Tapi Kita bisa menyalakan api biru guys Seperti ini Mantap banget kan Oke Dan di sini kita juga punya 3 penerangan baru Kita dapat torch apinya warna biru juga Keren sekali Di sini ada lectern juga Wow, mantap juga nih Warnanya biru Dan ini juga guys Namanya strom light Untuk mendapatkan strom light ini Kita bisa mengambilnya di atas pohon Seperti ini guys Nah, kita bisa mengambilnya di sini Oke, dan di sini juga ada Oke Selanjutnya di sini Yang baru adalah mob guys Di sini juga ada mob baru Sebenarnya ada 2 mob baru ya guys Di sini aku cuma menemukan satu telurnya Mungkin karena ini adalah snapshot pertama Untuk 1.16 Jadi mungkin belum ditambahin gitu Mungkin di snapshot kedepannya akan ditambah Kita tunggu aja Oke Selanjutnya di sini Om ada armor sama tools baru guys Seperti ini Kalian bisa lihat Kita akan ambil aja armornya Dan semua toolsnya guys Kita akan mencoba memakai armor ini Kita lihat seperti apa Wow, keren sekali Kita coba memakai pedangnya juga guys Oke Keren juga ya bentuknya di sini Dan di sini juga ada tools baru guys Untuk semua tools baru ini Lebih bagus dari diamond guys Atau lebih kuat dari diamond gitu Di sini aku akan mencoba pick axe-nya dulu guys Aku akan coba lebih cepat mana Daripada diamond Kita akan bikin mode survival dulu Oke, kita akan coba Menghancurkan batu ini Yap, lebih cepat daripada diamond guys Lebih cepat daripada diamond efficiency 5 Wow, mantap sekali guys Untuk membuat armor, pedang, dan tools itu Berbeda guys Daripada biasanya Oke, kita akan coba Membuatnya di sini Kita akan coba membuat pedang dulu Di sini Dan kita membutuhkan Netherite ingot guys Seperti ini ingotnya Agak warna silver-silver gitu Kemudian kita letakkan pedangnya di sini Dan kita letakkan netherite ini Ke sebelahnya guys Dan boom Kita dapat pedangnya guys Oke, seperti ini Untuk membuat netherite ingotnya Juga agak berbeda guys Daripada yang ingot-ingot biasanya Kita membutuhkan netherite scrap Dan gold guys Ini gold ingot Seperti ini Cara pembuatannya Kita akan bikin seperti ini dulu Dan goldnya kita bikin Seperti ini Dan boom Kita mendapatkan netherite ingotnya Ini apa nih yang berisik Kita juga bisa membuat netherite ingot ini Dengan cara membuat blok seperti biasa Nah, seperti ini guys Bloknya dari ini ingotnya Kemudian di sini juga ada biome baru guys Di dalam nether Kalian bisa lihat di sini Nama biomenya Soul Sand Valley Kemudian biome warped forest Seperti ini Dan yang terakhir adalah Crimson Forest Seperti ini Oke guys Sekian dulu video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye semuanya Bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax